Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak hebat Surabaya bersama kami dalam program Belajar Dari Rumah bersama guruku Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tentu sehat ya Semoga kalian selalu sehat selalu bahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi dan selalu semangat dalam belajar setiap hari meskipun kita belajarnya masih di rumah saja Anak-anak siapa yang masih ingat dengan bu guru? Ada yang sudah lupa? Oke nanti akan bu guru sampaikan nama bu guru Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran kita kita mulai Baik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Wah 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 ketemu dengan bu guru lagi Siapa bu guru? Bu guru namanya Imratu Rafi Arohani Triastuti Kalian bisa memanggil dengan bu Vivi saja Bu Vivi biasanya bertugas di SDN Kandangan 1 Surabaya Ya anak-anak hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar masih menyambung dengan bu guru yang kemarin Bu guru yang kemarin siapa? Coba bu Rory Iya kita menyambung pembelajaran yang kemarin ya Dengan bu Rory hari ini akan bu Vivi sambung dengan pembelajaran dengan bu Vivi Oke hari ini kita belajar tentang apa? Anak-anak hari ini kita belajar masih sama ya Dengan tema 6nya kalian siapkan buku tema 6 Lingkungan bersih, sehat dan asri Lalu kalian buka bukunya subtema 3 lingkungan sekolahku Hari ini materinya membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur yang tidak baku Kalau kemarin dengan bu Rory kalian mengukur beratnya Hari ini kita membandingkan Ya anak-anak ya Sekarang kita coba Kalian duduk yang tertib Matanya dijaga jaraknya dengan layar televisi supaya tidak sakit Baik anak-anak kita melanjutkan ya ke materi selanjutnya Nah hari ini kita belajar mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku Terlebih dahulu untuk mengulang pembelajaran dengan bu Rory Nah selanjutnya setelah kita mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku Lalu kita akan membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur yang tidak baku Anak-anak sebelum pembelajarannya kita lanjutkan Supaya semangat Bu Yvi ajak kalian untuk warming up dulu Supaya lebih semangat Kita pemanasan Semuanya bisa berdiri Anak hebat kelas 1 Surabaya Semuanya berdiri ya Ikuti gerakan sesuai dengan perintah dalam lagu Kita mulai Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati injak bumi Injak bumi Kalau kau suka hati injak bumi Injak bumi Kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, injak bumi Kalau kau suka hati, bilang ore Kalau kau suka hati, bilang ore Kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, bilang ore Kalau kau suka hati, lomba tinggi Tinggi, kalau kau suka hati, lompat tinggi Tinggi, kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, lompat tinggi Kalau kau suka hati, senyum manis Manis, kalau kau suka hati, senyum manis Kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, senyum manis Kalau kau suka hati menarilah Menari? Kalau kau suka hati menarilah Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati menarilah Cukup Sudah panas? Berarti sudah semangat kita lanjutkan pembelajaran kita Lebih semangat anak-anak sekarang duduk kembali Duduk kembali perhatikan pembelajaran yang Bu Vivi sampaikan Oke? Ya satu dua tiga Dum 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 duduk Semuanya duduk Oke kita lanjutkan ya Ya hari ini kita akan belajar tentang pengukuran satuan tidak baku Ya sebelum itu kalian harus tahu dulu pengukuran itu apa Pengukuran apa Bu Vivi? Jadi pengukuran adalah pemberian angka terhadap suatu benda Menurut aturan yang jelas dan disepakati bersama Maksudnya adalah Kalian bisa memberi suatu angka terhadap suatu benda Tapi dengan cara menimbang Mengukur panjang Kalau kita menimbang kita menggunakan alat ukur juga Karena hari ini kita belajarnya mengukur satuan yang tidak baku Maka yang kita gunakan adalah alat ukur dengan satuan tidak baku Nah kita lanjutkan Anak-anak ada dua jenis satuan pengukuran Seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi Yang pertama yaitu pengukuran dengan satuan baku Dan yang kedua pengukuran dengan satuan yang tidak baku Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dalam slide pertama Pengukuran satuan baku Satuan baku akan menghasilkan nilai ukuran yang sama Antara satu orang dengan yang lainnya Jadi siapapun yang mengukur hasilnya akan sama Yang digunakan alat ukurnya apa? Timbangan, neraca, penggaris, meteran, dan yang lainnya Lalu untuk pengukuran satuan tidak baku Pengukuran satuan tidak baku akan menghasilkan nilai ukuran yang berbeda Antara satu orang dengan yang lainnya Alat ukurnya apa? Kita bisa menggunakan tangan Kalau tangan kita akan mengukur dengan jengkal, depah, hasta Kalau dengan kaki dengan langkah Kalau dengan benda kalian bisa menggunakan kerikil, kelereng, bola tenis, ataupun yang lainnya Oke anak-anak kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya Tunggu Bu Vivi tetap di situ ya Jangan kemana-mana Tetap belajar dari rumah bersama guruku Hai 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 Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Vivi Kita kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku Nah Vivi ulangi Pengukuran satuan baku akan menghasilkan nilai ukuran yang sama antara satu orang dengan yang lainnya Nah alat yang kita gunakan bisa berupa timbangan, neraca, penggaris, meteran, dan yang lainnya Nah untuk pengukuran yang tidak baku ya Untuk pengukuran satuan tidak baku Hasil yang dihasilkan ya Angka yang dihasilkan nilai ukurannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya Kata Bu Rory kemarin bagaimana? Karena apa? Ya karena ukuran, ukuran satu orang dengan yang lainnya itu berbeda Contohnya kemarin Bu Rory mengukur menggunakan jengkalnya Bu Rory Yang satunya siswanya Bu Rory menggunakan jengkalnya tangan muridnya Bu Rory Tentunya siswanya Bu Rory lebih kecil daripada jengkalnya Bu Rory Bener kan ya? Anak-anak sudah paham untuk itu Nah alat yang kita gunakan untuk satuan tidak baku apa? Kita bisa menggunakan tangan Kalau dengan tangan itu satuannya bisa jengkal, depah, hastal Kalau dengan langkah kaki kita juga bisa Dengan benda kita juga bisa menggunakan kerikil, kelereng, bola tenis, koin dan juga yang lainnya Nah anak-anak kita akan mengukur berat benda dengan pengukuran satuan yang tidak baku Benda apa saja yang bisa kita ukur? Karena kita materinya adalah di lingkungan sekolah Kita coba benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang pertama buku Tentu di sekolah manapun ada buku Ada bola Bola alat yang digunakan untuk berolahraga bagi anak-anak yang laki-laki Perempuan boleh? Boleh, boleh saja Lalu ada globe, bola tiruan bumi Di sekolah ada ya Ada botol, botol bekas minum kalian ada di tempat sampah sekolah Ya ada pensil Lalu ada, ada sampah, tempat sampahnya ya Ada laptop Nah karena yang kita bahas adalah mengukur berat benda Anak-anak mengukur berat benda dengan satuan yang tidak baku Tentunya kita akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita Tanpa membuat kita sulit Contohnya tempat sampah kan besar ya Tidak mungkin kita menggunakan tempat sampah untuk ditimbang Timbangannya seberapa, tempat sampahnya seberapa Begitu ya Untuk lebih jelasnya Kita membutuhkan apa saja Untuk menimbang, mengukur alat benda-benda yang ada di sekitar kita dengan satuan yang tidak baku Yang pertama kita bisa menggunakan gantungan baju Yang lain selain gantungan baju bisa? Bisa Yang penting bendanya seperti neraca ya Seperti timbangan Lalu yang kedua kita menggunakan kresek Kreseknya kita pakai yang transparan ya Supaya kita bisa melihat bendanya dan juga alat ukurnya Alat ukurnya kita menggunakan kelereng, kerikil, batu, koin atau yang lainnya Yang kalian ada di rumah saja Lalu benda-benda yang akan kita ukur Seperti benda-benda buku, pensil, bulpoint, spidol gitu ya Oke kita simak videonya Bu Vivi Kalian coba lihat untuk mengukur berat benda Simak ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivi akan melakukan pergiatan pengukuran dengan satuan yang tidak baku Nah sebagai gantung timbangannya kita menggunakan gantungan baju Memegangnya seperti ini ya Alat yang kita gunakan adalah gantungan baju Alat ukurnya kita menggunakan kelereng Kalian bisa menggantinya dengan kerikil ataupun batu Nah untuk benda yang kita ukur Yang pertama adalah buku Kita contoh ya Buku ada berapa kelereng beratnya Oke buku Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Lima kelereng untuk beratnya buku Untuk benda kedua yang akan kita ukur adalah kaleng Kita coba berapa beratnya kaleng Pegangnya disini ya Oke Kaleng beratnya satu kelereng Kita coba dengan benda yang lain Botol ya Kita masukkan botol Berapa beratnya botol Sama ya Oke Botol juga beratnya satu kelereng Anak-anak Kalian bisa melakukan kegiatan ini di rumah Dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian Apa saja Kalian bisa menggunakan alat ukurnya Selain kelereng Kalian bisa menggunakan kerikil ataupun batu Coba lagi ya di rumah Bertemu lagi dengan bu Vivi Di lain kesempatan Dadah Iya Itu tadi video yang sudah disimak Kalian pasti sudah paham Karena kemarin sudah menimbang benda-benda dengan bu Rory Tadi bu Vivi tambahin dengan videonya bu Vivi Kalian bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian Apapun itu Yang penting bendanya bisa dimasukkan ke dalam tas kresek transparan tersebut Ya Kalau tempat sampah terlalu besar Kreseknya dengan tempat sampahnya tidak muat Lalu apa lagi benda yang bisa dimasukkan ke kresek? Banyak Kalian pasti bisa menemukan Karena kalian belum pernah ke sekolah Jadi belum tahu ya Apa benda-benda yang ada di sekitar sekolah Nanti kalian bisa tanya ke tetangganya yang sudah pernah ke sekolah Ke kakaknya Atau ke ayah boleh Ke ibu boleh Yang pasti Kalau ibu kalian orang tua kalian ke sekolah mengumpulkan tugas Pasti tahu Apa saja yang ada di sekolah Oke anak-anak paham ya Kalaupun tidak paham Kalian bisa bertanya pada bu gurunya Apa itu yang belum kalian pahami Kita lanjutkan Oke perhatikan gambar berikut Nah kalian lihat Yang satu ada botol Yang satunya lagi kaleng Kalengnya ada dua ya Nah berat satu botol sama dengan lima kelereng Untuk berat dua kaleng sama dengan delapan kelereng Mana yang lebih berat? Kalian lihat Ya untuk botol Lima kelereng Dua kaleng Delapan kelereng Mana yang lebih berat? Iya dua kaleng yang lebih berat Oke anak-anak kita istirahat sejenak Masih di SBO TV Kembali lagi nanti bersama Bu Vivi Dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Hola hola yes yes Apa kabarnya? Masih tetap di situ? Oke tetap duduk di situ dalam program Bersama guruku Belajar dari rumah bersama guruku Mohon maaf ya anak-anak Ya anak-anak Tadi kita sudah mengukur berat benda ya Apa yang kita ukur tadi adalah botol dan juga kaleng Nah sekarang kita coba lagi Benda apa yang kita ukur? Ya perhatikan gambar berikut Sekarang kita membandingkan ya Di situ ada tiga benda Sampah plastik Sampah kaleng Dan juga sampah kertas Berapa saja beratnya? Untuk sampah plastik ada dua kelereng Sampah kalengnya empat kelereng Sampah kertasnya tiga kelereng Mana yang lebih berat? Oke kita lihat Untuk sampah plastiknya ada dua kelereng Sampah kalengnya ada empat kelereng Dan sampah kertasnya ada tiga kelereng Mana yang lebih berat? Oke Ada sampah kaleng dengan berat empat Baiklah anak-anak Bu Vivi akan mengajak kalian untuk membandingkan Kalau tadi kita membandingkan berat benda Sekarang Bu Vivi akan mengajak kalian untuk membandingkan Alat ukurnya Ya bendanya sama Alat ukurnya yang berbeda Nah sekarang Bu Vivi akan mengajak kalian Untuk membandingkan Kita butuh yang pertama adalah gantungan baju Untuk mengukur bendanya Bu Vivi langsung mengukur bendanya Kita mengukur penghapus yang ada di sekolah ya Kita mengukur penghapus Kita taruh dulu di sebelah sini Tanpa ada alat ukur Dia akan jatuh ke bawah Kata Bu Vivi kemarin Kalau jatuh ke bawah dia berat ya Kita akan ukur menggunakan yang pertama Kita pakai batu dulu Kita pakai batu dulu ya Kita masukkan Baiklah anak-anak Kresek Transparannya Untuk alat ukurnya kita masukkan di sini Kita ukur Supaya dia sejajar Kita hitung ya Untuk batu pertama Lalu Batu kedua Sudah sejajar Kurang satu Batu ketiga Namanya sudah sejajar ya Jadi beratnya penghapus Tiga batu Diingat-ingat Nanti akan Bu Vivi tulis di Papan tulis Ya Untuk beratnya Penghapus Itu tiga batu Kita ganti alat ukurnya Kalau ini sudah tiga batu Kita gunakan lagi Menggunakan Koin Kita gunakan koin ya Kalian bisa menggunakan koin Lima ratus Seribu Seratus Boleh silahkan Seadanya yang ada Di rumah kalian Celengannya boleh Dipecah Untuk Menghitung Benda yang ada Di sekitar kalian Oke Kita hitung ya Untuk penghapus ini Berapa koin Hari ini Bu Vivi Bawa yang koin seribu Satu Dua Tiga Empat Kurang ya Kurang ya Kurang ya Oke Sama Sudah sejajar Tampaknya Berat dari Sebuah penghapus Ada Lima Koin Seribu Oke Sekarang Bu Vivi tulis Kalau kelereng Kalau kelereng kan tadi Sudah ya Kalau kelereng Sudah Kita ukur Sekarang kita tulis Beratnya penghapus Oke ada dua Tadi kita menggunakan Dua alat ukur Yang pertama Kita menggunakan Batu kerikil Batu ya Yang kedua Kita menggunakan Koin Ada berapa tadi Batunya Ada tiga Iya Lalu Yang kedua Koinnya ada berapa Ada lima Oke kita bahas sekarang Ya anak-anak Tadi Bu Vivi sudah bahas ya Untuk pengukuran Dengan satuan Satuan tidak baku Satu orang Dengan orang yang lain Itu hasilnya akan berbeda Ya Jadi Kalau kita membandingkan Menggunakan alat ukur batu Dengan Alat ukur yang lain Hasilnya juga berbeda Kenapa? Karena alat ukurnya berbeda Dan alat ukur ini Disebut sebagai Satuan Tidak Baku Ya Anak-anak Boleh menggunakan Koin yang ada di tabungan Kalau sudah digunakan Dimasukkan lagi Lalu di lem bawahnya Ya Oke anak-anak Kita lanjutkan Paham ya? Harus paham Oke Kita lanjutkan Dengan materi yang selanjutnya Oh Ternyata Ingat Dalam pengukuran Satuan tidak baku Hasil dari satu orang Dengan orang yang lain Berbeda Begitu juga dengan Alat ukurnya Bu Vivi menggunakan Koin Batu Burori kemarin menggunakan Kelereng misalnya Ya Tentu hasilnya berbeda Untuk mengukur Benda yang sama Oke anak-anak Paham ya? Paham Kalau tidak paham Apa tadi? Bertanya kepada gurunya Oke Kita lanjutkan Ternyata Kita sudah sampai pada kesimpulan Yang pertama Pengukuran Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah Pemberian angka Pada suatu benda Menurut aturan yang jelas Dan disepakati Semuanya sama Lalu Pengukuran satuan tidak Maaf Saya ulangi Pengukuran satuan tidak baku Menghasilkan nilai ukuran Yang berbeda Antara satu orang Dengan yang lainnya Mengukur berat Dengan satuan tidak baku Bisa menggunakan Kerikil Batu Kelereng Koin Ataupun benda-benda Yang ada di sekitar kalian Namanya juga tidak baku Jadi tidak dipaksakan Menggunakan kerikil Gak ada kerikil Boleh dengan batu Dan yang kalian ingat Hanya benda-benda yang Kecil Nah tugasnya Kalian membuat video Pengukuran berat dari dua benda Yang ada di sekitar kalian Yang menggunakan Satuan tidak baku Lalu bandingkan Mana yang paling berat Kumpulkan tugas kalian Kepada guru kalian Oke Kita akhiri Untuk pembelajaran kita kali ini Kita bisa Lanjutkan dengan Pembelajaran berikutnya Anak-anak Tetap Jaga 3M Jangan keluar rumah Jika tidak penting Pakai masker Dan jangan lupa cuci tangan Oke Bu Vivi Ucapkan terima kasih Bertemu lagi dengan Bu Vivi Dalam kesempatan mendatang Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Bersama guruku Sub indo by broth3rmax